Hei selamat siang semua. Untuk YouTube tutorial hari ini. Saya mau kasih kalian semua lihat feature baru di YouTube. Ya saya baru dapat early access kepada feature baru itu. Dan itu namanya End Screen. Mari kita lihat. Oke kalian kami sudah ada di komputer saya. Dan ini YouTube saya baru upload video ini ya. Ini video namanya End Screen Test Video. Supaya saya bisa kasih kalian lihat feature baru ini. Jika kalian sering pakai YouTube Creator Studio. Sudah tahu bahwa disini bisa tambah annotation. Tapi lihat ini ada tambahan End Screen and Annotation beda. Oke lah mari kita klik itu. Oke. Nah disini kita lihat you have early access to the new End Screen Editor. Bagus ya. Oke. So disini kita bisa lihat bisa kasih annotation. Jadi jika kita klik annotation. Ada warning disini ya. Ini bilang annotations do not work on mobile. Ya memang kita sudah tahu itu. Oleh karena itu annotations kurang efektif. Jadi harus tambah card juga ya atau kartu juga. Jadi. Tapi ini beda. Kita lihat End Screen. Jadi saya sudah membuat gambar ini yang di belakang ya. Yang punya kotak hitam ini. Yang putih merah. Putih merah putih disini. Ini juga saya buat ya. Saya buat itu dengan keynote dari Apple. Tetapi kalian bisa pakai PowerPoint. Atau bisa pakai PicMonkey. Atau Canva. Atau Photoshop dan lain-lain ya itu tidak penting. Jadi harus bikin template dulu. Di belakang. Kemudian di dalam bagian biru ini. Kita bisa tambah. Seperti annotasi baru ya. Ini sistem baru untuk Youtube. Jadi saya mau kasih kalian lihat ini. Oke disini saya mau kasih subscribe kepada channel saya disini. Alright. Kita add element. Kemudian ke subscribe. Bagus oke. Muka saya baru muncul disini ya. Jadi saya kasih itu disini. Mungkin ke bawah sedikit. Ya disitu. Oke. Sudah ada satu disini. Nah saya mau tambah video. Supaya kalian bisa nonton video lain. Tambah ini. Kemudian video create. Hmm jadi saya bisa pilih. How about most recent upload. Oke lah. Atau bisa pilih disini juga. Mau pilih video tertentu ya. Jadi saya bisa pilih salah satu video dari sini. Oke. Saya pilih yang ini. Bagus. Oke itu disini. Jadi harus dipindah. Supaya masuk tempat ini ya. Oke memang ini bilang video kemarin. Jadi itu harus diganti ya. Oke bisa edit. Kemudian video kemarin itu video ini. Ya pas. Oke. Bagus. Gampang sekali di edit. Alright. Kemudian ini untuk writing java ya. Kalian bisa ikut saya di writing java. Ini channel bahasa inggris saya. Tapi belum ada. Muka saya disitu. Jadi add element. Kemudian channel. Promote another channel. Bagus. Mau promote writing java. Jadi disini. Writing java. Kemudian. This is my english channel. Oke bagus. Create element. Oke jadi ini perlu dipindah. Kesini. Mungkin bagaimana itu. Tidak pas ya. Jadi harus. Harus kesitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian. Mau tambah ini. Supaya kalian bisa dapat. Kaus writing java. Jadi. Kita perlu tambah. Ini external link ya. Link to approved website. Jadi jika kalian mau pakai. Approved website. Ya memang harus punya website sendiri juga. Oke. Yang pertama kita harus. Paste link disini. Oke. Klik next. Oke jadi title apa. Ini apa. Dapat kaos writing java. Bagus. Call. Let's see bagaimana ini. Shop. Bisa. Oke. Kemudian kita perlu gambar disini. Jadi klik ini. Kemudian pilih gambar. Gambar ini. Bisa. Open. Ada. Oke. Nah. Ini perlu dipindah. Kesitu. Ini sudah selesai. Nah. Oke lah. Tapi bagaimana ini. Bisa berfungsi ya. Oke. Mari kita lihat. Oke kalian. Klik muka saya di bawah. Untuk subscribe ke channel saya. Writing Java. Atau klik. Gambar kaos. Di bawah. Untuk dapat kaos itu. Juga bisa nonton video di sana. Ini feature baru. Dari YouTube. Namanya. In the screen. Da. In the screen. Yeah. Terima kasih.